Polda Metro Jaya menangkap 4 orang pelaku penganiayaan yang terjadi di Bintaro, Jakarta Selatan. Empat pelaku itu terdiri dari seorang perempuan dan 3 orang laki-laki. Hal itu dikonfirmasi oleh Kepala Unit 2 Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Maulana Mukarom pada hari ini. Empat orang pelaku tersebut ditangkap pada Rabu 21 September 2022 malam. Sementara kasus pembacokan telah dilaporkan pada 5 Agustus 2022. Kompol Maulana mengatakan 3 pelaku laki-laki diperintahkan oleh AB yang merupakan mantan pacar korban. Aksi penganiayaan tersebut terjadi karena AB memiliki dendam dengan korban. Namun Kompol Maulana tidak menjelaskan terperinci soal dendam yang melatar belakangi kejadian itu. Kini keempat tersangka dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!